Terima kasih atas sambutan hangatnya di Penida Official. Saya siap menyajikan berita atau informasi terkini dan aktual untuk Anda. Terima kasih atas sambutan hangat. 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 Pernyataan saksi sebenernya ya apa yang dia lihat aja sih selama ini karena kan emang selain dari itu kan banyak yang gak kelihatan gitu banyak yang tidak diperlihatkan kepada teman-teman atau keluarganya itu aja sih Mungkin kayak ngajarin sholat, ibu masih kayak buat ngajarin anak-anak? Ngajarin sholatnya ya ada dan aku pun sampai sekarang aku dan mamaku pun juga kita masih ngajarin sholat Terus kayak ya kalo aku lagi di rumah dan aku lagi sholat ngajak anak-anak Terus kayak kalo misalkan anakku yang cewe itu dia kalo aku lagi di rumah dan lagi sholat tuh Dia pengennya ngikut aku sholatnya gitu loh Nggak mau sama neneknya sama budo gitu, maunya sama mama sholatnya gitu Iya kan? Jadi maunya sama mamanya di sholatnya Terus kayak siap T119 ke loket 1 Ya jadi maunya sama mamanya sholatnya Terus kayak setiap hari Jumat Kan aku ada om di rumah Terus anakku yang mati beden Dia selalu pergi sama Om aku sholatnya Nomor antrian B 10 Dengan nomor perkara 6 100 5 10 3 PDT T 2 3 2 2 4 Silahkan masuk ke ruang sidang 2 3 3 4 5 5 6 5 6 6 6 6 7 7 8 8 9 9 9 9 10 9 10 10 9 10 9 10 11 11 12 12 14 15 16 16 17 17 di tempat, dianya gak dateng akhirnya. Oh berarti udah sempet buat janjian ke tempat? Udah, udah. Tapi setelah itu, lama-kelamaan kan, udah melewati semua proses ini, semua sidang, terus kayak, lu lama-kelamaan kayak, kelihatan kayak, mana peduli lu sama anak-anak tuh mana? Jadi aku pun juga ada fear, seperti Atta Lafiksha dan Sanya Marwa. Aku ada fear kayak gitu juga jadinya, karena dia tidak show kepeduliannya, dan malah bikin aku, yang selama ini aku ngeliat, eh iya dia sebagai bapak, dia care sama anak-anaknya. Tapi, kok sekarang kita bisa, yang aku mengharapkan, ayo dong, lu peduli dong sama anak-anak lu, yang aku, aku yang oke gitu, kok gak ada. nomor angkulian, C, 1, dengan nomor perkara, seribu, tiga, ratus, tiga, puluh, dua, PDT, G, dua, ribu, dua, puluh, empat, silahkan masuk ke ruang sidang, tiga. Jadi, yang aku harapkan, yang aku pikir tuh, oke kalau lu, Bapak yang emang segitu sayangnya, cintanya sama anak-anak lu, apapun akan lu lakukan, supaya lu bisa ketemu sama mereka, lu tetap ada, apa ya, hadir, untuk mereka, ya kan, kalau aku sebagai ibu sih gitu ya, mau, let's say, kita di switch nih, anak-anak sama dia nih, aku pasti akan mencoba untuk nge-contact-contact terus, ayo, gue mau ketemu sama anak-anak gue, walaupun, aku takut sama dia, walaupun, aku takut mungkin ya, mungkin ya, let's say, aku sih ngeliatnya, sekarang dia takut sama keluarga aku, let's say, aku takut sama keluarga dia, padahal, sekarang sih, aku baik-baik aja, gue baik-baik aja, sama keluarga dia, tutup aja, aku akan nge-contact, aku akan make sure, aku hadir dalam hidup anak-anak aku. Tapi, Sande, kalau sekarang, Kak Edward mau ketemu, cuma berempat, dengan Kak Hindanya, dua anak, nggak mau, takutlah, kayak Sania Maruas mata lari, berarti kalian tetap, kalau mau ketemu, harus ada keluarga atau? Harus ada keluarga, dia dateng ke rumah aku, sendirian doang, nggak boleh bawa orang lain, dan, ada, orang yang ngeliatin kita, semua harus make sure, semua safe. Kenapa sampai, se-trauma itu sih? Karena, ya banyak hal yang, pokoknya selama aku mengikah, 5,5 tahun sama dia, banyak hal yang bikin aku trauma sama dia, bikin aku takut sama dia. Lebih ketakut dengan Kak Edwardnya, atau takut dulu sama ucakan mereka, atau takut anak-anak diambil, takut apa-apa itu? Semuanya. terpaksa muncul di TV, karena terasa, tekanan buat dia tuh udah banyak, jadi, seolah-olah. Oh, tekanan dia banyak kok, dari awal kita sidang, kenapa harus sekarang keluarinnya? Tapi udah terpaksa untuk membersihkan nama juga. Nggak ada yang memaksa kok. Apa ya? Ya, ya bisa dinilai sendiri lah. Aku pun juga diundang ke situ kan, dari awal sidang, apa sih yang masih, juga sudah diundang berapa kali, sampai sekarang juga masih ada diundang-undang terus man. kayak, betapa ya. Kalau di sini kan, aku ngobrol sama kalian, memang kalian show up. Emang ini kerjaan kalian. Ya udahlah ya, kita benar ya, selama ini ya. Ya udahlah ya. Cuman, kalau, kalau aku datang ke acara kayak gitu kan, lebih official aja sih kayak, gue yang menunggar untuk konsumsi publik. Dan, apa ya, gue juga dibayar. Beda aja gitu rasanya. Kalau di sini kan, aku nggak enak juga sama kalian gitu. Lo udah datang ke sini, tiap minggu, nunggu-nungguin, terus gue nggak mau ngomong apa-apa. Ya, nggak enak ya. Kim, kemarin si Edward pernah tanyakan kamu gimana, gimana dapatnya Kim? Ya. Semua ada CCTV-nya. Ada CCTV, ada videonya kok. Semua kayak tuh, kayak misalnya Allah, Hakim yang, emm, jorokin anak, itu ada kebuktinya. Ya, itu kan bukti-bukti semua kan, sudah kita lakirkan ke majelis Hakim ya. Ya kan nanti majelis Hakim yang, menilai, dan melahat, nanti di dalam keputusan, biarkan nanti ada pertimbangan itu juga. Itu kan juga udah aku omong, nanti waktu itu di KMTK, di KMTK, di KMTK. Iya. Kalau memang saat itu, memang aku lagi emosi, emang, biasanya kalau sebagai ibu, ada yang pelepasannya ada, dan, disiksa pun juga tidak, dan setelah itu pun, aku menerima asal Malaysia. Aku biasanya gitu. Kalau misalkan, memang, tidak ingin membiasakan, tidak ingin menormalisasikan, kalau aku, eh, sedang, salah lah, ada salahnya, kepada anak-anak. Tapi memang, seorang ibu itu, pasti banyak yang melewati hal yang sama. Kita lagi capek-capeknya, lagi stressnya, apalagi dengan, suami dan seperti itu. Terus udah gitu, eh, ada kelepasannya. Tapi, Alhamdulillah, aku setelah itu, selalu aku, pas udah calm down, aku minta maaf sama mereka. Aku tetap, walaupun mereka anak kecil, aku tetap memanusiakan mereka lah ya. Mereka itu, harus diajarin, kalau kita yang salah, kita datenin, maaf ya, walaupun kita lebih tua nih, maaf ya, I'm sorry, sama seharusnya gak kayak gitu. tapi Aisyah, apa yang udah? Gini, 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 gini... Tapi seharusnya mama, enggak kayak gitu sama kalian. Maaf ya. Ya, maaf. Kamu sedih nafanya.